Wali Kota Mataram Haji Mohor Wali Skana dikabarkan menggelar pertemuan dengan Gubernur Rusa Tenggara Barat M. Zulkif Limang Syah pada Senin 18 April 2021 pagi tadi. Wali Kota Mataram menemui Gubernur guna meminta pemerintah provinsi menyerahkan belasan aset mereka ke pemerintah Kota Mataram. Wali Kota Mataram Haji Mohor Wali Skana membenarkan kabar pertemuannya dengan Gubernur NTB M. Zulkif Limang Syah. Wali Kota menjelaskan dirinya bersama Sekda Kota Mataram dan Kepala BKD Kota Mataram secara khusus bertemu dengan Gubernur NTB. Guna menyampaikan permintaan agar sejumlah aset milik Pemprov NTB yang ada di Mataram diserahkan ke pemerintah Kota Mataram. Dikatakannya surat permohonan tersebut pada dasarnya sudah mereka ajukan sejak bulan Januari 2021. Dimana dalam surat permohonan tersebut ada 16 bidang aset milik Pemprov NTB yang mereka minta untuk diserahkan ke Pemkot Mataram. Dan untuk memperkuat surat permohonan tersebut dirinya pun memutuskan untuk datang menemui dan meminta secara langsung kepada Gubernur agar bersedia menyerahkan aset-asetnya tersebut. Dari hasil pertemuan itu Gubernur NTB memberikan lampu hijau siap menyerahkan aset-aset tersebut. Terlebih aset yang mereka minta itu pada dasarnya telah lama mereka memanfaatkan dengan status pinjam pakai. Tempelok yang saat ini sudah kita gunakan kota. Sebelumnya, dalam 31 Januari 2019 lalu, surat permohonan itu sudah kita sampaikan. Nah, maka hari ini saya sekarang langsung berpenggunaan bio untuk mengatakan talapan kita dan beberapa aset-aset provinsi yang ada di kota supaya bisa diserahkan lebih banyak di kita. Haji Mohan Ruliskanan menyampaikan, meski aset-aset milik Pemprov NTB, baik dalam bentuk lahan, gedung perkantoran, dan gedung sekolah itu sudah lama mereka manfaatkan. Namun karena masih berstatus pinjam pakai, membuat pihaknya tidak bisa secara leluasa untuk mengelola dan mengembangkan aset tersebut, sehingga dirinya berharap pemerintah provinsi NTB bisa secepatnya menyerahkan belasan aset itu sehingga tidak ada lagi persoalan yang akan menjadi hambatan pihaknya untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kemaslahan masyarakat.